Pemirsa unjuk rasa ratusan sopir truk angkutan batubara di Jambi berakhir ricu. Para sopir merasa tidak puas dengan keputusan pemerintah daerah yang larangan angkutan batubara melintas di jalan provinsi. Pengunjuk rasa yang tak puas dengan keputusan pemerintah daerah Jambi merusak sejumlah fasilitas di kantor gubernur Jambi. Mereka melempari kantor gubernur dengan batu dan benda-benda lainnya. Polisi yang mengawal aksi ini pun berupaya membubarkan masah dengan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Aksi anarkis pengunjuk rasa ini dipicu atas keputusan gubernur yang melarang truk pengangkut batubara melintas di jalan provinsi. Para sopir menganggap keputusan itu bisa menutup mata pencaharian mereka sebagai sopir truk pengangkut batubara. Kericuhan yang terjadi di kantor gubernur Jambi ini mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan. Pengunjuk rasa bahkan memblokade jalan dengan memakirkan kendaraan truk tepat di depan kantor gubernur Jambi.